Dari Muda Gaming Oh ya yang di Surabaya 11-12 sama Muda Gaming ya Conceptnya Nah itu soalnya sebelum Aku buka ini Survei dulu ke Muda Gaming itu Yang di Surabaya kan Ngobrol sama onernya juga Terus lihat kok Terinspirasi dari Halo Assalamualaikum Ini masih di Sidoarjo Kita mau gerbak renta lagi Kali ini ada di Zeus Playstation Ada alamatnya Nanti tak taruh di deskripsi Karena ini gak ada alamatnya Tapi di Google Maps padahal Jadi Zeus Playstation ini Juga termasuk baru Konsepnya juga eksklusif juga Jadi kita akan lihat ke dalam Rentalnya seperti apa Nanti kita juga ngobrol-ngobrol lagi Sama onernya ya Jadi saksikan terus videonya Yuk Sunja Oke ini aku sudah ketemu Sama owner dari Zeus Playstation Bisa perkenalkan dulu mas Namanya siapa? Ya perkenalkan Nama saya Edo Laku owner dari Zeus Playstation ini Oke Kemarin kita sudah banyak Muter rental-rental baru juga ya Dan ternyata Fun fact-nya Yang punya Onernya adalah Rata-rata masih muda-muda Mas sekarang Onernya Rata-rata orang yang dulu Suka main PS juga pasti Ya betul Ini kalau boleh tahu Kelahiran berapa mas? Saya lahir tahun 98 98? Ya jadi umur 24 tahun Masih 24 tahun ya Masih sangat muda ya Berarti baru lulus kuliah kemarin? Iya Tahun kemarin baru lulus saja kuliah Oke oke Nah ini Kemarin setelah lulus kuliah Sudah sempat kerja dulu Atau memutuskan langsung buka rental? Jadi setelah kuliah ini Waktu Menunggu waktu wisuda ya itu Itu sempat buka-buka Youtube kan Iya Buka-buka Youtube Terus Temu videonya Sampean itu Waktu itu di Youtube Nah dari situ akhirnya terinspirasi buat buka rental Karena apa ya Mungkin lihat teman-teman sekitar juga Kayak pada punya bisnis Terus saya mikir Renea usaha apa gitu Gitu Terus akhirnya kepikiran buat Buka rental PS ini Buka rental PS Ini udah berapa bulan mas? Berarti buka? Seu sendiri? Ini buka Baru buka awal tahun Pas Januari itu Januari? Iya Tanggal 12 kira-kira Kurang lebih ya segitu Awal tahun ini Berarti sekarang baru jalan Sekitar 6 bulan? Januari, Maguari, Maret, April, Mei, Junia 6 bulan Keren ya Ini buka langsung sebesar ini mas Langsung Ini kan di dalam ada berapa unit berarti? Di dalam ada 10 unit 10 unit PS PS 3-nya ada 4 unit Terus PS 4-nya ada 5 unit Terus yang 1 unit ini PS 5 PS 5-nya 1 PS 5-nya 1 Karena masih nyoba dulu lah Nanti Kalau misal peminatnya Rame Ya nambah lah Insya Allah Berarti emang pas buka langsung unitnya full ya? Dipulin segitu ya? Ya segitu jumlahnya dari awal buka Dari awal buka Oke Nah ini di daerah mana mas? Tepatnya mas? Ini di daerah Sukodono Sidoarjo Sukodono? Soalnya di depannya full ruko-ruko ya? Nah iya Silahkan baru perumahan Terus enaknya juga parkirannya kan buat sepeda motor ini juga luas Mobil juga gampang Ya mobil bisa juga gampang untuk buat parkirnya Nah ini mas ini rukonya punya sendiri apa sewa? Kebetulan ini punya sendiri Punya sendiri Iya Berarti enak ya maksudnya ketika ruko punya sendiri mau kita apain aja dekorasinya gimana? Gak mikir ke depannya ya? Ya betul Itu sih teman-teman enaknya Jadi kalau misalkan kita ruko ngontrak memang pasti kan ada pikiran ya Mau dibagusin sekalian takutnya gak bisa diperpanjang atau gak boleh Kayak atau harganya naik jauh itu sih kelemahannya Ini ruko sendiri ya enaknya itu Bisa kita bisa bebas ngapain aja di ruko kita Ini boleh tau mas Modalnya berapa sih mas bikin rental sebesar ini? Untuk modal ya Untuk kemarin belanja PS Untuk PS PS sama TV ya Kurang lebihnya aja ini sekitar 60-70 itu buat PS sama TV-nya aja PS sama TV Iya 10 unit TV sama 10 unit PS Ini beserta ininya Apanya namanya Menerin bangunannya Pokoknya bersihnya mas Sampai jadi 150 sampai Iya Kurang lebihnya segitu Kurang lebih 150 Iya kurang lebihnya segitu Renov-renov bangunannya Dalamnya Instalasi listrik juga kan Tambah daya juga Termasuk itu Dayanya pakai berapa mas? Kalau boleh tau disini Ini kemarin pakai 5.500 Sebenarnya 4.400 kemarin cukup Cuma kan sempat Jeklek-jeklek Nah ternyata Problemnya itu bukan di dayanya Ternyata di MCB dalemnya itu Yang Arusnya kurang gede Cuma yaudah Gak apa-apa terlanjur Di tambah daya Punya sendiri juga Rukunya Iya sih Nah ini dengan listrik 5.500 Mas Perbulan pengeluaran Berapa untuk listrik? Ini kan Pakainya token ya Mas Kemarin terakhir itu Ngisi Sejuta Sejuta itu Sebulan lebih Masih bisa Sejuta sebulan lebih ya? Iya sebulan lebih Itu tanpa UPS mas? Tanpa UPS Sementara ini Gak pakai UPS Iya Jadi kalau Waktunya Mati lampu ya Mati semua gitu Kecuali kalau pas Waktu kelihatan hujan Badai Terus Nah biasanya kan itu ada Kemungkinan buat Mati lampu ya Itu Biasanya kita foto Bilingnya gitu Buat ingat-ingat Waktunya yang nomor ini Kurang berapa gitu Buat jaga-jaga Kalau pas waktu hujan Terus gitu Iya iya Betul sih Memang kelebihannya Pakai bilingan gitu Kita bisa tahu Waktu yang Udah berjalan berapa Ketika mati lampu Enaknya disitu Terus mas Untuk sekarang ini Jam bukanya jam berapa? Kita bukanya Kalau Selain Jumat ini ya Kan ini bukanya Setiap hari ya Senin sampai Minggu Bukanya jam 9 pagi 9 pagi sampai jam 10 malam 10 malam terakhir itu? Kita cuma sampai jam 10 Terus kalau untuk Jumat ini Kita bukanya setelah Jumatan Setelah Jumatan Jam 1 gitu Tutupnya sama Nah untuk kalau weekend Biasanya kita sampai jam 11 tutupnya Terus tengah 12 gitu Nah itu Dijaga karyawan Atau Mas Edo ikut jaga? Ya Saya juga Ikut jaga Kadang Ada karyawan gitu Ini sekarang nih Misalnya normal Jam 9 sampai jam 10 malam Itu karyawan berapa sih? 2 sih 2 sih? Ya Pagi 2 malam 2 gitu Jadi 4 berarti karyawannya Keren ya Karyawannya 4 Dibagi 2 4 itu termasuk saya sih Jadi 3 gitu 3 plus 1 ya itu Ya 3 plus 1 Ini rumahnya Mas Edo sendiri Gak ke sini berarti? Ya Saya Terus aku lihat Terus aku lihat Ini tarifnya Ini tarifnya Untuk apa? Perjamnya Perjamnya? Perjamnya? Perjamnya Kita disini Ya normal aja sih Kalau PS 3 5000 perjamnya Terus PS 4 nya 8000 Terus PS 5 nya Kita ya kasih 12000 Tidak berarti Tidak berani mahal-mahal Lihat lingkungan juga sekitar ini Ada sewa Eh rental di tempat Atau ada sewa harian juga disini? Nah sementara ini Kita masih Rental di tempat aja Belum ada Lumayan nih Buat sewa harian Mungkin nanti ke depannya Akan ada Sewa harian Ini menurut Mas Edo nih Usaha rental PS ini kan Modalnya lumayan sebenarnya Tadi sampai 150 juta ya Mas ya Itu Perkiraan nih Proyeksinya Balik modalnya itu Berapa bulan sih? Kalau Tiap hari Banyak gitu ya Rame gitu Mungkin Setahun bisa Setahun bisa? Iya setahun Atau kalau Mungkin ya mungkin karena Apa kalau jamnya bisa 24 jam atau Lebih lama jam bukanya Gak sampai setahun Akhirnya kan bisa Nah ini kenapa Mas? Tidak memutuskan untuk buka Lebih lama Misal sampai jam 2 gitu Lama ya Pertimbanganku Soalnya kan ini Kayak dalam perumahan gitu Jadi Ya gak enak Sama tetangga sebelah sini Mungkin nanti ya pelan-pelan Akan ditambah jam Untuk jam bukanya gitu Jam 12 gitu Mungkin Sama itu aja sih mungkin pertimbangan Soalnya aku lihat rame sih Dari tadi anak-anak kecil Ini anak-anak perumahan Banyak nih ya Ini jam segini Iya ada yang perumahan Ada yang Sekitar sini Ya sekitar sini kan banyak Perkampungan juga Ini pengukiman Di sekitaran sini gitu Ini anak-anak gede nih Biasanya malam mainnya Iya betul Kadang pagi juga ada Malam Nah malam itu biasanya Orang-orang itu Mainnya itu setelah Maghrib Setelah sholat maghrib Bisa itu mulai keisi Oleh kalau menjelang maghrib Biasanya malah Daerah sini ya Lihat itu Malah orang-orang Sebi Kalau pas jam-jam maghrib Mungkin orang-orang ya Milih pulang maghriban dulu Nanti habis maghrib baru berangkat Nah ini mas Untuk anak-anak kecil sendiri nih Ini lebih sering main PS3 Atau PS4? Kalau anak kecil Pastinya PS3 PS3? Iya Ini PS4 Game-nya apa aja? PS4 disini yang pasti Bola ya Wajib Kalau bola itu udah wajib PS Viva itu Terus ada game-game lainnya Seperti Uncharted Bot of War Terus mungkin kalau balapan Ada Grand Turismo MotoGP Ada UFC juga Yang bisa dua player Spiderman Masih beberapa lainnya Juga ada Pakai Ori atau Pakai Handman? Pakai Ori semua Pakai Ori semua? Iya Nah Ori kan berarti Harus beli game nih Awalnya Ini modal awal Mas Edo beli game berapa? Untuk buka ini Untuk modal awal itu Ini kan beberapa game Beli PS ini kan udah ada Keisi game ya Keisi game Terus mungkin yang saya beli Di luar itu sekitar Ada mungkin kalau 5 jutaan 5 jutaan? Iya 5 jutaan Iya sih Memang kita pengalaman Pengalamanku pribadi juga gitu sih mas Apalagi besok nih Kalau musim baru Setidaknya kan kita harus beli FIFA Oh iya NBA Iya betul Itu sih yang paling boros disitu Iya game-game yang Tiap tahun yang keluar itu Seperti NBA FIFA Pasti kan keluar itu tiap tahun Terus mas Selama ini Gimana sih Usaha rental PS itu Gampang apa susah? Dijalanin ya? Iya Awalnya sih sempat ini ya Ya sempat Gak langsung ujuk-ujuk rami gitu Sempat sepi dulu Terus Promosi Pokoknya awal-awal itu harus genjar promosi gitu Promosi mungkin bisa Datangin apa ya Semacam influencer atau apa gitu Yang endorse di TikTok Atau sosial media lainnya gitu Jadi biar Orang-orang itu juga tahu juga Kalau ada Nah ini kan juga tempatnya agak masuk Jadi kalau dari pinggir jalan juga Gak kelihatan jadi Ya harus Agak promosi gitu sih di awal Gitu Oke Iya sih Ini Zew sendiri main di Social media juga? Iya Kita Cuma Instagram aja sih Instagram Instagramnya apa mas? Instagramnya At ZewsPlayStation Underscore SDA Underscore SDA Itu sih Ini boleh tahu nih mas Rata-rata Omerset per hari berapa sih? Ini dengan Berapa tadi? 10 unit ya? Iya 10 unit 10 unit Itu Ya kalau Kalau Normalnya sih ya Normalnya tuh 500 sampai 700 kurang 500 sampai 700 500 sampai 700 per hari? Iya Kalau sepi mungkin ya 500 itu Kalau rame ya 700 ke atas bisa Kalau pas rame gitu Cafe ini ada juga tapi Itu udah sama cafe? Atau belum? Oh iya Biasanya Kalau makanannya sekitar 200 200 itu udah termasuk yang tadi Dari dalamnya Apa bidang lagi? Oh iya udah termasuk Oh iya udah termasuk ya Berarti Misal sehari 700 dan 200 nya Dari cafe itu tadi Kurang lebihnya 200 200 kurang lah Terus ini mas Ini aku lihat Kemarin aku dari ini mas Soalnya Dari muda gaming Oh iya Aku lihat 11-12 sama muda gaming ya Conceptnya Nah itu soalnya sebelum Aku buka ini Survei dulu Ke muda gaming itu Yang di Surabaya kan Ngobrol sama owner nya juga Terus lihat kok Terinspirasi dari ini Lampu yang light nya biru itu Sama wallpapernya Oh ini pake wallpaper Pake wallpaper itu Terus pas ke muda gaming ya Terinspirasi dari itu Untuk desainnya Terus kalau yang lain-lainnya Ya tak tambahin sendiri Kayak misalkan Lantai nya gini Ini lantai nya pake Vinyl Iya pake vinyl Gitu gitu Itu lantai nya vinyl Ini di dalam Boleh ngerokok Atau Boleh Bebas Bebas ngerokok Ini kan gak pake AC juga Jadi pake kipas angin semua Sama ada Exos fan nya juga Jadi bebas mau ngerokok Di dalam Iya sih Betul Terus kesulitannya apa mas Usaha rental price itu mas Kendalaan ini Kendala yang paling sering Kendala ya Mungkin ya orang-orang Kalau pas main kan penggunaan Stick nya itu loh Cara mainnya kan beda-beda ya Kadang ada yang Karet analognya lepas Terus stick nya tiba-tiba error gitu Terus apalagi ya Ya itu aja sih Yang paling sering Masalah stick itu aja Ini stick service sendiri Atau ke tukang service Kebetulan kalau bisa dikerjakan sendiri Yang saya tahu ya Saya kerjakan sendiri Tapi kalau udah gak ngerti gitu Saya bawa ke tukang stick Iya Gitu-gitu Gitu Mantenance nya berarti ya Selama bisa sendiri sendiri Ini yang sendiri apa mas Ganti analog bisa Iya ganti ala analog Sementara ini ganti analog itu sendiri Jadi buka Buka stick nya itu Terus ganti karet ala analog nya itu Kebanyakan yang PS3 itu Karet nya Yang lepas Iya sih Terus PS4 nya Ini pakai sharing Atau dibelikan sendiri-sendiri Game nya Game nya sendiri-sendiri Cuma Kan Game nya ada yang pakai Kaset dan digital Nah yang kaset itu Biasanya Karena kaset nya jumlahnya cuma 1 Tak install cuma beberapa PS Biasanya Yang tak install lebih dari 1 PS itu Game-game yang Pajib Iya yang kayak wajibnya Dimainkan lah Misalkan GTA gitu Itu tak install lebih dari 1 PS Oke oke Kalau bola semua wajib Wajib harus ada Nah ini Sekarang kan udah rame Ini masnya aku lihat ya Ini ada rencana Mau buka cabang lagi Kalau rencana sih ada Cuma Ya masih Ada sih Mungkin Di daerah Surabaya Daerah Surabaya Karena Aku sendiri aslinya Surabaya Masnya Surabaya Oke oke Ini gimana mas Karyawan Kan tadi ada 3 totalnya Itu semuanya Pulang atau ada mesnya Saya cari yang Tempat tinggalnya deket sini Jadi Karena ini gak ada mesnya Jadi Mereka pulang Tiap hari Saya rumahnya juga Sekitaran sini Deket Tapi Dalam terpantau CCTV 24 jam Ya CCTV nyala terus 24 jam Ini tipsnya mas Kayak kemarin nih Lebaran kan Berarti Lebaran kan sempat libur Iya sempat libur itu Itu Biar aman gimana mas Maksudnya PS nya Sempat dibawa pulang kah Atau Ya Kalau PS Saya semua tinggal di sini Cuma kayak colokan-colokan listrik Terutama Apa ya Dispenser pompa TV Semua saya cabutin Jadi Jaga-jaga gitu Semua colokan yang Kecuali TV Jadi semua yang di dalam itu Gak ada yang anjep Kecuali si TV Itu aja Tapi harusnya aman ya Ini perumahannya ya Iya aman kok Di depan juga Kalau malam itu Security Terus Gate nya itu Dibuka cuma satu Kalau malam itu Oke oke Ini mas Edo sendiri Suka main PS juga Iya Karena Saya Berani buka itu ya Karena saya suka Dan Ngerti lah tentang PS nya itu Kulino main apa mas FIFA apa Tim FIFA apa tim PS Tergantung yang aja Kalau PS ya ayo Kalau FIFA ya Cuma Kalau lebih terbiasa ya PS ya masih Boleh nanti Lawan istriku ya Main PS ya Oh iya siap Oke oke Itu sih Nah terus mas Ini Tips nya apa sih mas Untuk teman-teman Yang mau buka usaha rental Tapi masih bimbang nih Kan sekarang usaha rental Kita lihat Lagi naik nih Banyak yang buka rental ya Terutama anak muda-muda Ya tips nya Kalau Menurutku sih Kalau bisa uang itu Jangan pinjam Jangan Maksudnya Adanya Punya uang segini Dapetnya unit Cuma segini Ya udah gak apa-apa Itu dulu yang dijalanin Nanti kan dari situ Bisa terkumpul uang Buat nambah unitnya gitu Soalnya nanti Takutnya udah jor-joran Di awal Beli banyak Ternyata Gak sesuai apa yang Di harapkan gitu Jadi kalau misalkan Mampunya Beli cuma Empat yaudah gak apa-apa itu Nanti dari situ kan lama-lama Terkumpul Jadi kalau ada lihat Orang buka yang lainnya Yang tempatnya Wah gitu Jangan Jangan apa ya Jangan Jangan kepingin buat Harus kayak gitu Mungkin dari Dari bawah dulu Sudah pernah ngadain Turnamen belum Mas disini Nah ini Masih belum Bincangnya nanti Nanti akan ngadain Turnamen Karena kan Secara parkiran Sudah memadai Unit juga Sudah banyak Ya gampang Sebenarnya Mengadakan kompetisi Terakhir nih Boleh Di Apa ya Diperkenalkan Ini rentalnya Di daerah mana Supaya teman-teman Yang ada di daerah Sidoarjo Khusususnya Bisa lebih tahu nih Rental Zeus ini Buat lokasinya sendiri Diri Zeus specification ini Ada di perumahan Citra Mandiri Regensi Jadi di Ruko-nya ya Ruko perumahannya Di depan jalan masuknya itu Blok A11 Di kecamatan Sukodono Sidoarjo Ancar-ancarnya Kalau Mungkin yang tahu Rumah sakit Rahman Rahim itu ya 200 meter ke arah barat Nanti ketemu Perumahan Citra Mandiri Regensi Ada patung kuda putih Di depannya Nah itu masuk aja Nanti Kelihatan Rukonya Para biru Oke Pokoknya ini bingung Tinggal ketik di Google Maps lah Zeus Playstation Pasti langsung diarahkan Mungkin bisa Lihat Instagramnya Tadi di Zeus Playstation Underscore SDA Oke oke Yaudah itu aja mas Aku terima kasih Sudah diperbolehkan Mampir ke sini Semoga rentalnya Tambah rame lagi Bisa buka cabang Ke depannya Itu aja Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like Taman dan subscribe Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Makasih ya mas ya Sampai jumpa di video selanjutnya